Beginilah kegiatan belajar mengajar atau KMB yang terjadi di SDN Majasari 3, Desa Majasari, Kecamatan Cibiu, Garut, Jawa Barat. Sudah 6 bulan lamanya, mereka harus melangsungkan kegiatan belajar di halaman terbuka yang hanya beralaskan terpal, lantaran 3 ruang kelas di sekolah tersebut rusak parah dan tak kunjung diperbaiki oleh pemerintahan Kabupaten Garut. Selain tak nyaman, lantaran berdebu dan berisik, tak jarang proses belajar pun terganggu dan dihantui rasa takut karena adanya hewan berbahaya berkeliaran di sekitaran sekolah, terlebih posisi sekolah berdekatan dengan lahan perkebunan warga. Pihak sekolah mensiasati kekurangan ruang kelas dengan cara sip jadwal belajar dan memanfaatkan ruangan perpustakaan yang sempit. Salah seorang siswi kelas 5 SD Majasari 3, Titin Parniti mengaku belajar di luangan kelas tidak nyaman dan berharap secepatnya kelas dapat diperbaiki. Kadang terganggu pada hujan, punya kelas baru biar lebih nyaman, nyaman aja sih, tapi lebih nyaman dari kelas. Sementara itu, Amir Hussein salah seorang guru menyatakan di sekolahnya terdapat 3 ruang kelas yang rusak dan tidak layak pakai. Kondisi ini sudah lama dibiarkan, namun belum ada perbaikan sehingga halaman sekolah menjadi alternatif untuk belajar meskipun kegiatan belajar mengajar tidak efektif. Bawasannya anak-anak didik kami, memang sebagian besar ada yang di luar belajar, itu dikarenakan yang pertama tidak punya kelas. Jadi, ini sebagian di luar aja gitu ya, sebagian di dalam. Jadi, kita mengadakan suit, artinya pergantian waktu. Separuh di luar, separuh menunggu. Ketika yang lain di dalam, udah kelar, belajarnya baru diganti. Walaupun dipaksakan, kenapa? Tidak di dalam. Karena di dalam ruangan ini, pertama memang sudah dikatakan tidak layak. Banyak atap-atap yang sudah ropok, yang temboknya juga pada retak-retak. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat